Karena keterbatasan peralatan dan perlengkapan yang aku bawa sebagai seorang dokter, aku menyarankan kepada orang tua Angga untuk segera membawanya ke rumah sakit. Arahan kameraku terhenti saat Imas memberitahuku bahwa ada anak yang meringis kesakitan. Kemudian saat itu tiba-tiba ada anak yang terjatuh. Nah, dia meringis kesakitan. Saya samperin deh sama si Imas. Kemudian terlihat dia sangat kesakitan banget, dia kesakitan di bahunya. Ini kenapa ini? Jatuh. Sakit yang sebelah mana sakitnya? Sebelah situ, sakit banget. Sakit banget. Sakit banget ya. Yuk dibawa ke rumah dulu yuk. Sebentar, di pelan-pelan ya. Yuk. Aku cukup khawatir dengan kondisi Angga. Aku pun langsung membawa Angga ke rumahnya untuk diperiksa. Ini jadi gini, Bu. Tadi Angga jatuh, ketabrak. Mungkin bahunya agak cedera dikit. Nyeri banget ya, Angga ya? Coba diperiksa dulu yuk. Sebentar ya. Nyeri. Nyeri nggak, Angga? Nyeri banget. Nyeri. Tangannya tapi masih bisa digerakin kan? Bisa ya. Ibu ada kain nggak, Bu? Ada. Takutnya bahunya patah. Kita kasih kain penyangga dulu ya. Karena keterbatasan peralatan dan perlengkapan yang aku bawa sebagai seorang dokter, aku menyarankan kepada orang tua Angga untuk segera membawanya ke rumah sakit. Agar bahu Angga bisa difoto dan bisa mendapatkan penanganan yang lebih maksimal. Jadi mesti di rumah sakit untuk difoto ya. Nanti saya kasih ada obat penghilang rasa sakit sementara untuk Angga. Gitu ya, Bu ya? Usai memeriksa Angga, aku dan Imas kembali melanjutkan perjalanan menuju rumah warga yang diduga terkena penyakit cacar air. Ini munculnya sejak apa nih, Bu? Udah setahun muncul gitu. Gatel nggak? Gatel. Gatel banget ya, makanya rewel. Kasian. Ini Ibu ada riwayat suka bersin-bersin nggak kalau pagi-paginya? Suka bersin-bersininya. Terus ada yang asma nggak di keluarga? Misalkan ayahnya atau kakaknya ada yang asma juga. Ini bukan cacar, Mas. Jadi anak Ibu kena dermatitis atopik namanya. Suatu penyakit yang muncul di anak kecil biasanya karena keturunan gitu ya. Nanti saya ada obat, pinter dilatil di rumahnya Imas ya. Ada di sana obat buat rika, obat saleg sama obat minum. Imas memberitahu saya kalau ada warga kampung Marga Mulai di sini yang terkena penyakit seperti cacar air. Kemudian kami datang di rumahnya, terus saya periksa deh anaknya. Ternyata bukan cacar air, dia hanya kena penyakit dermatitis atopik. Saya maklumin sih warga di sini jarang ke rumah sakit soalnya jaraknya agak jauh dari kampung ke rumah sakit dan juga ada kendala biaya. Malam ini, aku diajak Imas untuk menonton pertunjukan Jaipong yang rutin dilaksanakan di kampung ini. Pak Kades, ada teman saya nih dari Jakarta. Pak, namanya Ibu Novia, dia seorang dokter. Saya perkenalkan ya. Iya, boleh, boleh. Novia, Pak. Novia. 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 Saya Cecep Hermawan, kades di sini. Oh, Bapak Kades. Nah, kebetulan Pak, saya Novia, dokter dari Jakarta. Nah, beberapa hari saya di sini, saya ketemu banyak orang di Bapak yang sakit. Nah, kalau gitu insya Allah besok saya mau ngadain pengubatan gratis di sini. Bisa nggak tuh, Pak? Bisa banget, bisa. Nanti saya informasikan kepada warga sekitar sini. Wah, Alhamdulillah deh kalau kayak gitu. Makasih banyak ya, Pak. Ya, ya, ya. Terima kasih.